Capres nomor urut 1 Anis Baswedan puji cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang mundur dari jabatan Menkupol Hukang. Pujian itu disampaikan Anis saat berkampanye di Kabupaten Pamekasan, Rabu 31 Januari 2024. Anis menilai langkah Mahfud merupakan kemajuan dalam demokrasi yang menjunjung etika. Ia pun sangat mengapresiasi dan menghormati keputusan Mahfud MD tersebut. Menurut Anis, bangsa akan berjalan dengan baik jika pimpinannya dan calon pemimpinnya menjunjung tinggi etika. Ia juga mengatakan pentingnya aturan main yang telah ditetapkan dapat ditaati bersama-sama. Ex-gubernur DKI Jakarta ini bilang rakyat Indonesia sudah bisa menilai mana pemimpin dan calon pemimpin yang punya etika. Anis juga meminta agar masyarakat memilih calon pemimpin yang menjunjung etika. Pasalnya, etika akan menjadi standar dalam melahirkan kebijakan. Sebelumnya, Mahfud menyatakan sudah menyiapkan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam. Kini, Mahfud tinggal menunggu waktu jadwal untuk bisa bertemu dengan Presiden Jokowi, guna memberikan langsung surat pengunduran diri tersebut. Mahfud pun mengungkapkan dia selalu membawa surat pengunduran diri yang sudah disiapkannya. Alasannya, Mahfud khawatir sewaktu-waktu bertemu dengan Jokowi. Dia berharap bisa bertemu dengan Jokowi secepat mungkin setibanya kembali ke ibu kota. Sampai jumpa di video selanjutnya.